Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan boba dengan kantung pedu. Nah, mungkin bagi teman-teman pernah menonton atau melihat berita yang sedang viral beberapa waktu lalu, bahwa ditemukan ada boba di dalam kantung pedu seseorang. Nah, ini tentu adalah sebenarnya berita hoaks. Sekalipun di dalam keterangan itu dikatakan, hati-hati makan boba ini berbahaya bisa masuk ke kantung pedu dan keterangan sejenisnya ya. Nah, di sini bukan berarti saya membela penjual boba ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita cernas secara logika kita, sebenarnya boba yang kita makan tidak akan langsung masuk ke kantung pedu kita. Karena apa? Boba itu kan masuk ke pencernaannya. Nggak mungkin dia tiba-tiba masuk gede-gede ke kantung pedu kita. Dan apa benar nih boba itu menyebabkan batu pedu di kantung pedu kita, itu juga tidak masuk akal. Karena apa? Boba itu bahannya dari tapioca yang berarti mengandung karbohidrat. Yang tidak mungkin menyebabkan adanya batu pedu di kantung pedu kita. Mungkin ada bahan-bahan lainnya ya, yang menyebabkan makanan-makanan kita, yang kita konsumsi, yang mengandung lemak, dan juga kolesterol. Itulah penyebabnya ya. Dan juga bagi teman-teman, mungkin yang suka punya kebiasaan minum boba yang nggak dikunyah langsung masuk. Itu juga katanya kan, oh kalau makan boba harus dikunyah. Kalau nggak, itu yang menyebabkan. Buktinya itu tuh, bulet-bulet. Itu juga hoax ya. Karena apa? Kalau misalnya kita langsung menelam boba, itu bukan berarti langsung jadi batu pedu. Tapi itu akan mengganggu sistem pencernaan kita. Semoga teman-teman lebih hati-hati. Teman-teman tidak sampai terperdaya berita-berita hoax. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!